Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tentunya akan saling kami bisa minta dukungan dan kami juga akan saling support, kemudian kami juga akan kerjasama, kerjasama ini dalam lupa hal, terutama dalam bagaimana melakukan pencegahan untuk tindak-tindak itu. Baik, atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah kami menyampaikan terima kasih atas silaturahmi, Pak Jaksagung bersama rombongan. Sekaligus juga tadi kami berdiskusi yang memperoleh banyak titik temu karena Muhammadiyah ini kan pertama juga sebagai kuatan moral kemasyarakatan, keagamaan. Tentu juga selain sebagai organisasi selalu taat hukum, tapi juga kita melakukan edukasi pada masyarakat untuk taat hukum dan kita menegakkan keadilan bersama-sama. Ada banyak program yang bisa dikembangkan, tadi ada untuk program paralegal, kemudian restorasi justice, bahkan Muhammadiyah dengan 172 perguruan tingginya punya fakultas-fakultas hukum. Nanti bisa kita kerjasamakan. Nah yang terakhir yang tentu ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita sebagai elemen bangsa, untuk Kejaksaan Agung sebagai wakil dari negara harus membangun bangsa dan negara ini untuk tegaknya hukum yang tadi menurut Pak Jaksa Agung, hukum yang betul-betul hadir untuk menegakkan keadilan dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya, sehingga ada gium atau pemeo atau mungkin juga sinisme hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu lama-kelamaan karena gerak bersama kita, itu bisa menjadi hukum hadir untuk semua. Pak harapan kedepannya dari kejaksaan ini seperti apa? Tentunya kita saling support, saling support tapi tadi jampaikan Pak Ketua akan banyak harapan-harapan dan itu kita akan tidak lanjut dan tentunya kita bekerja untuk bangsa. Terima kasih.